Hai ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak bisa bahasa basi Tadi saya duduk di bawah Ketika saya duduk di bawah Saya tidak mau orasi Saya mendengar Pak kuasanya Dari pihak Kementokan Hukam Tidak mau Datang disini untuk menjelaskan Padahal dari delegasi sudah masuk Itu tadinya Saya sudah mau pegang naik Saya sudah mau bilang Pak Polisi Weh kalian Siapkan metal cannon Siapkan gas air mata Kami siap masuk ke dalam Tadinya Apa Tadinya Betul Betul Andaikan tadi Saya inklusikan begitu Siap masuk ke dalam Siap Siap masuk ke dalam Siap Kita embak pelu tajam Siap 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 Pada Bapak Mugi, saudara-saudara adik-adik saya di sana, api-api negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tenteran, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul? Sebagai masyarakat, betul? Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpol Rukam itu, Gaji mereka dari siapa? Gaji diras mereka dari siapa? Gaji diras mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, calah rakyat, maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan-jangan, betul? Tadinya saya mau orasi, tadinya, saya mau bilang, saya mau memberikan asas. Saya mau ngasih apresiasi buat Mahmud MD, buat Ripuan Kamil, karena telah membentuk tim investigasi. Cepat, termasuk cepatlah itu. Membentuk tim investigasi ke Azdaibun dengan tiga poin yang saya tahu. Saya kan orangnya ngajar, ngaran kita, jadi nggak pernah lihat-lihat di jalan. Saya dikasih tahu tiga poin. Apa poin pertama? Poin pertama, diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar infonya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul! Yang kedua, sanksi ansimplasi. Sama saja, sama saja. Pokoknya sanksi ansimplatif. Iya kan? Iya. Nah, sanksi ansimplatif ini, itu bayar, mereka bayar, tidak begitu kan? Tapi tidak diubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul. Saya lihat kalau nggak salah, ini juga demi hak konstitusional para sanksi-sanksi yang sedang belajar di Azdaibun. Saya sampaikan kepada Mahmud MD. Saya sampaikan kepada Ridwan Kamil. Jikalau, santri-santri sedangkan harapan kita sebagai umat, betul. Saya lihat kalau nggak salah, ini juga demi hak konstitusional para sanksi-sanksi yang sedang belajar di Azdaibun. Saya sampaikan kepada Mahmud MD. Saya sampaikan kepada Ridwan Kamil. Jikalau, santri-santri yang ada di Azdaibun, kalian berikan hak, apa namanya, cabut kalian berikan sanksi ansi-sanksi selangkan mereka masih tetap dalam situ. Pondoknya tidak kalian dubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut memubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para sanksi tidak diberikan. Jangan khawatir. Saya akan ajak semua pondok pesantin, Ahlus Sulawak, Jawa Barat, Banteng untuk menerima semua santri-santri yang saya itu. Tosmur! Jauh saja jauh. Pondok pesantin saya siap penampung santri yang saya itu. Tadjur alat ini gratis tidak pakai bawang lagi. Betul! Betul! Nah, yang ketiga, demi keamanan dan kondisivitas. Nah, ini kalau mau aman, betul? Betul! Kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat islam, masyarakat, ini bukan FPI doang, Pak. Ini ada Allah-Allah Islam, pengurus-pengurus masjid, pesolat, pesantren, surau, para ustad, anak-anak STM, semua ini. Ini bukan ACPI saja. Ini rakyat, masyarakat, umat islam yang minta prajiran, betul! Nah, kita minta satu lagi debak, maksud MD. Apa itu? Bubarkan azaytul secara pertanian. Betul! Penjalakan si panjik guniran, betul! Betul! Wei panjik, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar, siapapun dibikinmu, siapapun dibelakammu, jangan terjadi kau, itu jadinya saya semakin, apa yang itu makananmu, Bangyo! Eh, pakai ngomong, pakai ngomong, MUI tidak punya ahlak, bro, Pakai ngomong, kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk kontes? MUI itu mengeluarkan pakwa enggak sembarangan, betul! Ya, bagaimana enggak sesat, bagaimana enggak haram satu ikhtilat bercampur laki-perempuan. Dua, istahalur zina di kafaro, menghalalkan zina, cukup dengan bayar enggak tahu berapa juta. Tiga, takun khatiban jumatan anisa almar'at perempuan jadi khatib du'at. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang. Indonesia telah merdeka dari Belanda. Indonesia telah merdeka dari Portugis. Indonesia telah merdeka dari penjaja asing. Tapi Indonesia benar-benar deka dari kesesatan. Benar-benar deka dari kebentaraan. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin meneramatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak-anak bangsa yang selang mondok di kontes yang selang disesatkan, yang selang disesatkan oleh si bangsa pagi di putih yang oleh karanya jikalau Pak Mahfud MD hidupan kami mau yang ketiga tadi kondisi kita apa kondisi? Kondisi aman saya tanya maunya Pak Polisi aman gak? aman kondisi satu syarat bubar kembali bubar maaf MD Ritman kanel tapi saya juga memberi asperik as apa namanya? apresiasi saya gak pernah mengongong apresiasi mohon apa karena saya gak pernah menuju-menuju pejabat saya ingin menerikan apresiasi kepada baris krim polisi yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditinggal lanjuti saya maaf disemintankan masyarakat memberikan apresiasi kita apresiasi gak apresiasi 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 beberapa ribuan kami apresiasi 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 para krim polri yang ingin menindaklanjuti kasus apresiasi 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 betul tapi ingat Pak Polisi Bapak ya satu sarat tadi saya baru bersumpah saya kalau bersumpah jangankan sumpah tidak sumpah saya lakukan ini bukan antaman karena saya tidak pernah mengancam ini bukan tantangan karena saya tidak pernah mengancam tapi ini bakal saya lakukan bukan ancaman bukan ancaman jika pemerintah tidak membuat rasa itu saya baru disini akan saya ajak umat islam doa warat bantuan BKI datang yang jaitan kita datang kita ratakan yang jaitan yang jaitan siap datang siap siap yang jaitan siap yang jaitan kemudian terima kasih saya tanya-tanya saya tanya jawab andaikan sekarang nih saya suruh saya suruh ke musim walaupun ada berkembang walaupun ada berkembang walaupun ada peluru KM tumpah siap-siap Pak tapi kita tidak begitu betul kita akan disini baik-baik tujuannya baik tujuannya bagus musuh kita bukan polisi polisi antara para asli negara maka saya berterima kasih banyak Oh kepada Bapak seluruh adik-adik saya iya betul tapi kalau satu yang membocorkan perahu semua Tengah jangan begitu jangan hanya gara-gara ada oponum-oponum polisi yang tidak benar terus kalian menganggap semua polisi begitu salah itu orang bodoh saya tanya kalau kalau kalian punya buang satu keranjang ada satu yang musuh yang kalian buang yang mana sisanya dibuang nggak nah kalau ada oponum polisi yang berbuat jahat berbuat buruk jangan anggap seluruh polisi seperti itu pasti banyak polisi-polisi yang baik saya banyak teman-teman saya dari Polri dari Teddy dan mereka baik-baik Alhamdulillah saya nggak tahu baik depan saya nggak tahu yang penting saya berasal nggak baik ini jangan hanya gara-gara sambung terus semua polisimu dianggap seperti sambung nggak boleh kalau yang bejat sambung aja yang bejat yang dihadap yang bangsa jangan jangan samakan semua polisi seperti sambung betul-betul sekali lagi Pak Muti saya memberikan atosiasi kepada Bapak dan saya memberikan atosiasi kepada pada screen untuk meninggaklanjuti kasus ini tangkap Panji Gunilang tidak ada tanggapan awal tangkap Panji Gunilang dan gunakan ajaibu siap selamatkan anak Bangsa Dan Indonesia Indonesia Tidak kira Pak Polisi masih meragukan nasionalisme saya Tidak Nanti andaikan ada yang tidak terima dengan orang saya ini Pak, langsung tangkap kejalanan saja Pak Ini tidak usah menunggu surat panggilan Kalau tidak terima, tangkap kejalanan sudah Pak Saya ikhlas, saya ribu Karena berkali-kali saya dipenjara demi bangsa Demi rakyat, demi Indonesia Saya bukan korpor, saya bukan penjahat Saya bukan piyarat Tapi saya dipenjara di nomor belah bangsa Kami ingin Indonesia berdiri sendiri Tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kekayaan alam di Indonesia Betul! 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 Siap hasil di Indonesia Siap binasa di Indonesia Siap masih di Indonesia Angkat penjalan darah putih Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Jadi itu Pak Kalau saya suruh maju Ya mereka maju Jadi yang terakhir sebelum saya tutup Mohon maaf bisa dibesok Kalau andaikan pemerintah nggak bubarin Kita ngomong pahit Oh iya! Kita ngomong pahit ya Kalau pemerintah nggak mau bubarin Kita rasa nggak betul? Kita ratain Nah itu paling kita kena pasal 170 170 Kalau barang-barang sama luka-luka biasa Ayat 1 170 ayat 1 Betul! Kalau luka-luka berat 170 ayat 2 Betul! Kalau ada yang mati 170 ayat 3 Ditambah Junto 358 Bagaimana tanya Dia pengatur masing-masing itu? Ya! Dia masuk ke jara Ya! Tenang! Anda yang nanti masuk ke jara Hukuman saya berat kok dari kalian Kenapa? Karena saya anggap Karena saya yang akan dianggap Provokatornya Kan begitu Pak ya Iya Kalau saya pengatur punan ke hitam Saya 9 kali menuju ke jara Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Terakhir Apapun Agama kita Kalau hanya berbeda masalah furia Bersatulah dalam keislaman Apapun suku Ras Agama Mau apapun warna kulitnya Mau hitam, mau putih, mau coklat, mau kuning Apapun rasnya Apapun sukunya Apapun agamanya Mau Buddha, mau Hindu, mau Katolik Walaupun kita tidak seagama Tapi kita disatukan dengan satu kesatuan Apa itu? Kita satu bangsa Satu negara Satu kesatuan Satu negara putih Satu Pancasila Satu NKRP Itu kita disatukan dengan bangsa Negara kesatuan Republik Indonesia Saya tanyakan semua yang harus disini Siap bersatu Siap bersatu Siap bersatu Siap bersatu Siap bersatu Tidak usah saya ngomong Semoga sampai Ini pasti sampai ke Mahfudan Ibu dan TSPSK Amin Dan semoga Beliau-beliau Allah beri kekuatan ketabahan Amin Pak Mahfud MD dan semuanya Tidak kisah di intervensi Tidak manapun Untuk membubahkan kaitun Yang telah jelas-jelas Tentatan menyebabkan Seperti yang saya bataikan tadi Kalau masalah kantri-kantrinya Saya siap Seluruh kondok pesantren Aku aja Aku aja ya Aku aja Kondok pesantren Yang kobong-kobong Sunnia Salafia Kondok-kondok Salaf Aku aja Jawa Warat Banten Dan paling banyak Siap Menampung seluruh Kantri-kantri Baik yang belum terkena virus sesat Atau yang belum terkena virus sesat Atau yang sudah terkena virus sesat Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan Kita putra-putri bangsa Betul Jadi alasan kita kuatlah 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 Selain kesesatan Kita ingin menyelamatkan putra-putri bangsa Begitu Pak Jadi Bapak punya tugas Saya juga punya tugas Pak Iya Tapi tugas saya lebih tinggi dari Bapak Kok bisa? Iya Ada dalilnya Apa dalilnya? Dalilnya Al-Muluk Hukamun Al-Nas Raja Penguasa Aparat Mereka bisa mengatur rakyat Mereka bisa menghukum rakyat Terus Siapa yang bisa mengatur penyabat Aparat pemerintah Raja Al-Ulama Hukamun Al-Muluk Para ulama Yang bisa mengatur Yang bisa menghakimi Para penguasa Para penyabat Dan para aparat Liat Bapak Hukamun Tidak Tidak Rambut Saya ada pengertian malam ini Tidak Saya tidak akan terasa Tidak 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 ini jadi saya sobek jempol ini jempol saya jempol ini hancur putus udah hancur putus ini jadi tapi tetap saya datang kemarin kenapa ini masalah damar ini masalah tidak ada bangsa yang perlu diselamatkan jangkau cuma receh-receh begini nyawa saya hiwa saya siap pulang dengan anda amari siap pulang dengan aman siap pulang dengan tenteran kalau ada itu namanya kawasuk kawasuk itu di tengah Pak jadi kalau ada polongan berikut dan salah kita bilang salah tidak membenarkan yang salah walaupun yang salah itu kawan atau orang secara dan tidak akan membenarkan yang salah walaupun yang salah itu adalah musuh atau tidak segalanya ada benarnya yang salah dibilang benar itu namanya kawasuk kalau ulamak sedarang jarangnya begitu Pak ulamak sedarang yang benar bilang salah yang salah dibilang benar itu namanya kera-kera bersorban polisi seperti beliau di pulisi baik kalau kursi-kursi kekuasaan tidak dihubungi oleh orang-orang saya berada dengan apalagi atau Bapak mengisi pulisi-kursi kekuasaan kalau saya lihat kalau Bapak nggak cinta rakyat kalau apalagi depan saya siap pulang ketik siap pulang aman siap pulang damai siap ikut instruksi guru kita Allah ini saja sedikit curhat saya kan lagi di bawah terlupa lebih enak, lebih merudu saya kan jarang lebih nyata tiba-tiba dengar generasi gak mau keluar naik darah saya pulang aman siap damai penteran jangan ganggu kenaran-kenaran yang lain siap turun komando berikutnya berikutnya kayaknya gak perlu pakai komando saya ini ngomong saya pak bukan ini bukan saya tidak butuh satu juta pemuda yang tidak punya lain berdua-dua saya butuh saya butuh satu saja pemuda dia punya semangat yang kuat mereka akan kuat menggebut-gebut membela bangsa Indonesia Islam dan negara kesatuan yang berdua-dua mau jadi yang satu tadi atau mau jadi yang juta tadi yang juta siap siap coba kan bilang keras yang keras lagi yang keras lagi walafiminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habib Muhammad ini kalau memang suka niksa saya ditaruh di akhir-akhir tapi kalau habib nanti duluan umatnya mudah bisa saya kembalikan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati